Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk, Vina, sebelum tujuh hari, tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana, 33 tahun. Ia mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum tujuh hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap tiga buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini, kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat beramai-ramai mendorong agar polisi menangkap tiga pembunuh Vina yang saat ini buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap tiga pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan, polisi hingga kini belum mampu menangkap tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki. Kabit Humas Polda Jabar, Kombespol Jules Abraham Abbas, mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Menjadi Indonesia